Assalamualaikum teman-teman para pendengar chemistry dimanapun kalian berada perkenalkan saya Evan disini saya mau berbagi cerita kepada kalian tentang pengalaman mistis saya di jalur Cikidang, Sukabumi sebenarnya kisah ini udah lama banget sih saya alami kalau nggak salah sekitar bulan April di tahun 2013 kejadiannya udah cukup lama tapi kayak masih membekas aja gitu diingatan nah cerita ini berawal saat saya dan teman-teman saya ingin menghadiri pesta pernikahan sahabat yang terbaik saya yaitu Ragil dan Novi ya jadi saat itu saya berangkat bareng teman-teman ada putra kojek kotak terus ocul bopung guru dan tri total kita berdelapan sekali lagi nama-nama ini saya samarkan ya pernikahan teman saya diselenggarakan di daerah pelabuhan ratu Sukabumi kita berangkat hmm waktu itu malam minggu karena hari minggu paginya itu pacara adat pernikahannya nah malam minggu jam 7 malam kita nunggu mobil jemputan di komplek tempat tinggal kami cukup lama kita nunggu akhirnya datanglah itu mobil kebetulan yang bawa itu si ocul mobilnya berkapasitas 3 set mampulah buat menampung kita semua dengan formasi ocul yang nyetir terus putra di sebelahnya yang tugasnya ngasih tau jalan karena si putra ini sudah pernah kesana sebelumnya lalu di set kedua ada tri saya dan kotak sedangkan di set paling belakang itu ada kojek bopung dan guru jadi kebayang lah ya gimana posisinya tanpa membuang waktu kita langsung masukin tas ke dalam bagasi yang isinya batik perlengkapan dan lain-lainnya sebelum berangkat seperti biasa kita berdoa dulu dan juga pamit sama orang tua kita yang juga ada disana nah setelah itu mobil berangkat sebelum masuk tol kita nyemputin dulu ke minimarket yang ada di dekat stasiun Bekasi ya buat beli-beli cemilan dan minum-minuman kan kami adalah anak remaja tanggung yang ya masih labilah saat itu kita juga beli minuman berakohol ya biasalah anak muda ya pikiran buat di pantai nanti asik nih tapi disinilah titik awal kesalahan kami setelah mendapatkan cemilan dan minum-minuman mobil melesat menuju pintu tol Bekasi Barat ya kita berangkat dari kota Bekasi nah setelah masuk dan udah beberapa menit jalan anehnya si Ocul gak masuk tol jegorawi kayaknya si Ocul salah jalan nih ah tapi udahlah Ocul kan driver berpengalaman mungkin aja dia punya rencana lewat jalur lain eh taunya bener kan kita kesasar sampai tanggerang disitu saya sempat heran kok bisa ya Ocul yang tahu jalan sampai kesasar kita putar balikan dan masuk ke tol jegorawi selama perjalanan kita begitu semangat kita nyetir lagu regi yang kala itu lagi hit-hitnya kan ya biasa lah anak muda tapi kita gak ngebaks kok singkat cerita kita tiba di pintu exit tol Ciawi waktu itu saya ngeliat jam sudah pukul 2 pagi ya ini disebabkan karena kita kesasar kan tadi ya jadi kayak banyak waktu yang kebuang kita lanjut jalan dan berhenti buat isi bensin waktu itu di pom Cidahu sekalian istirahat bentar disana nah disana kita berunding tuh mau lewat jelur mana lewat Cibadak atau Cikidang saat itu saya menyarankan buat lewat jalur Cibadak karena jalur tersebut pasti masih ramai kenderaan mengingat waktu itu udah jam 2 pagi kan sedangkan kalau lewat Cikidang selain sepi jalurnya juga ekstrim dan kebetulan kebetulan beberapa hari belakangan ada berita kecelakaan di jalur itu korbannya itu sampai 1 bis tapi si putra malah nyaranin kita buat lewat jalur Cikidang dengan alasan karena waktu itu dia pernah kesana lewat jalur Cikidang dan kata dia juga lebih cepat buat sampai ke desa Bakbakan oh iya desa Bakbakan itu tempat Ragil dan Novi ya tempat yang kita tuju nah setelah mempertimbangkan akhirnya kita mutusin buat lewat jalur Cikidang karena kalau lewat Cibadak putra gak tau jalan dan kita juga semua gak ada yang tau jalan kita pun segera masuk lagi ke mobil dan si Ocun langsung acap gas nah sampai di gerbang Citarik itu jam sudah masuk setengah 3 pagi jalanan udah sepi banget saking sepinya kita hampir denger kayak suara air kaldera tapi disinilah awal kesalahan kami pada saat memasuki jalur itu pikiran biar gak sepi-sepi amat kan kita nyalain musik tuh sampai volumenya besar dan balik lagi ya karena kita anak muda ya kan kita nyanyi-nyanyi tuh bercanda-canda kan teriak-teriakan sampai kata-kata kasar keluar kayak udah biasa kan gitu ya kita lupa kalau saat itu kita lagi ada di daerah orang bukan lagi di tongkrongan ya kami melewati jalur yang udah jalan penduduk kayak bukit atau hutan-hutan gitu keadaan gelap banget cuma lampu mobil kita aja satu-satunya penerang pada saat itu sesekali kita menjumpai beberapa mobil yang melintas tapi semuanya berlawanan arah gak ada satupun yang searah dengan kita saat itu gak ada pikiran takut kan ya karena kita ramai-ramai yang ada kita malah makin-makin bercandanya nah sampai suatu ketika kita melewati jalur yang lumayan nanjak curam jalur yang kami duga buat itu adalah jalur kecelakaan yang menewaskan banyak korban kita udah masuk nih jalur cekidang tiba-tiba mobil kita mati semula sempat tercium sih bau dari kampas kopling Ocul noba buat nyalain lagi mobilnya terus-terusan dia terus nyalain kontak mobilnya kan tapi kayak gak kuat gitu akhirnya kita semua turun dari mobil cuma Ocul dan Putra yang stay di dalam disana kita berusaha buat nyari ganjilan kan karena saat itu tanjakannya tuh sampai miring banget nah saat itu tiba-tiba si kotak tuh jalan sendiri yang kebawah saya melihat kayak ini kotak ngapain ya terus saya teriakin kan tak jangan terlalu jauh lah dari mobil akhirnya dia balik tuh ke atas menurut pengakuannya katanya dia melihat sesuatu yang bisa buat jadi ganjilan bentuknya kayak batu saya pikir udahlah gak usah aneh-aneh akhirnya kami pun mencoba untuk mendorong mobil itu sambil si Ocul ngidepin mobilnya tapi tetep gak mau ngangkat saya meminta Putra yang masih di dalam mobil buat turun buat bantuin kita dorong maksudnya biar si Ocul aja yang di dalam tapi entah kenapa saat itu Putra gak mau turun dia tuh kekeh banget gitu nah disini mulai ada rasa takut karena saat itu gak ada satu pun kendaraan yang lewat ditambah area sekitar tuh gelap banget perasaan takut mulai menganturi kami kami terus mendorong mobil itu dengan sekuat tenaga sampai akhirnya mobil bisa dilakukan kembali kita langsung tuh buru-buru masuk ke dalam mobil begitu masuk kita semua langsung terdiam musik kita gak nyalahin akhirnya kita bisa ngelewatin tanjakan itu sampai suatu ketika ketika kita lagi asik-asik jalan tiba-tiba tuh di depan ada kayak seorang pengendara motor tapi jalannya pelan banget nah yang jadi masalah dia jalannya tuh di tengah-tengah jalan mobil kita gak bisa nyelip kan lantas lantas ocul mainin lampu tembak berkali-kali di klakson juga tapi pengendara motor itu tetep gak ngasih kita jalan kayak seakan-akan ngalangin kita jalan ya mau gak mau kan kita ngikutin kecepatan dari pengendara itu gak mungkin dong kita tabrak nah nah saat itu kita mikirnya wah ini begel nih bahaya nih wah kita mulai panik tuh semua untuk menceritakan suasana kita gak nyalain musik lagi kan ya padahal mah hati mah udah dokterkan parah gak lama kemudian entah kemana perginya itu pengendara tiba-tiba hilang gitu aja kita pikir dia berhenti kali ya di kanan atau kiri jalur tapi gak mungkin di kiri jalur sih karena di kiri jalur kan mungkin orang pasti di kanan jalur nih tapi kita perhatiin kok gak ada ya wah kita mulai takut tuh si ucua langsung tancap gas kan takut juga dia sampai akhirnya kita ketemu persimpangan jalan antara ke kiri atau agak serong ke kanan nah saat itu putra lupa sama jalurnya tuh putra nyoba buat nelfon si ragil kan tapi sinyal kala itu gak dapet sampai seketika ada seorang bapak-bapak lewat lalu menghampiri kita dia pakai kupluk terus sarung di kalungin ke leher gitu dan senter di tangan ya mirip-mirip kayak orang lagi ngeronda lah yaudah kita tanya kan pak kalau mau ke desa bau bagan ambil jalur mana ya pak oh ambil jalur kiri ak nanti ketemu pos polisi belok kiri lagi oh iya atur nungan ya pak iya sami-sami kami pun lanjut jalan sampai akhirnya ketemu itu pos polisi dan kita langsung belok kiri kan sesuai instruksi bapak itu nah pas belok kiri putra lupa lagi nih sama patukan jalannya lalu saya inisiatif buat ngeliat kartu undangan kan yang biasanya tuh ada dibalik kartu undangan itu petak ya kan nah tapi pas kita lihat disitu gak dijelasin secara rinci wah bingung kan ya akhirnya kita nyoba lagi kan buat nelfon si ragil dan alhamdulillah diangkat disitu kita minta jemput aja kan kita ngejelasin posisi kita cukup lama kita nunggu datanglah kubil nah si kubil ini adik iparnya ragil dia bawa motor tuh sendirian lalu lalu kita semua jemput tangan kan karena udah lama gak ketemu nah anehnya di dalam mobil tuh cuma ada teri yang duduk di bangku setir dan si bopung yang lagi tidur di set paling belakang nah si teri kan emang gak bisa ngendariin mobil kan ya tapi tiba-tiba saat itu dia ngidupin mesin mobil terus langsung ngegas gitu kan wah kita apaan kan itu kenapa sih tuh sitri kita langsung ngejar itu mobil kan nah sampai saat kemudian gak terlalu jauh sih si tri berhasil ngerem nih wah gila sih kita langsung nyamperin itu mobil kan nah disitu kita maki-maki tuh si tri tapi dia malah ketawa wah gak beres nih yaudah akhirnya Ojo langsung megang kendali mobil kan kita jalan deh tuh dengan dipandu oleh kubil nah si kotak ini ngikut kubil dibonceng pakai motor gak tahu dah dia gak mau di mobil katanya mungkin karena kesel sama tri atau apalah alesannya pokoknya dia gak mau gitu di mobil kita jalan ngikutin kubil tapi lama kelamaan kubil tuh kayak ngebut gitu jalanan saat itu kan udah mulai sedikit rusak ya karena mungkin udah mulai masuk ke pedesaan kan kita kehilangan jejak kubil ah dalam hati gimana sih ini kubil mandu jalan tapi dia main ngebut aja tercuma kan akhirnya putra kembali nelfon ragil lalu saat itu ragil mandu kita melalui teleponnya nah singkat cerita kita sampai nih di desa bakbagat waktu itu saya melihat jam sekitar jam 5 subuh lah kita langsung diserahat kemudian siap-siap buat acara adat yang sebentar lagi akan dilaksanakan nah jam 7 pagi prosesi upacara adat pernikahan khas Sunda dimulai dengan hikmatnya prosesi berjalan lancar sahabat saya Ragil dan juga Novi resmi menjadi pasangan suami istri yang sah setelah selesai kami sempat tidur sebentar karena semalaman suntuk belum tidur kan barulah sekitar jam setengah satuan keluar zuhur kita berangkat ke pantai selatan emang udah kita niatin kan dan kebetulan juga jaraknya dekat dari desa itu kita seneng-seneng tuh di pantai kita gelertiker kita keluarin minum-minuman itu kan biasalah anak muda kita seneng-seneng lalu saya mengajak kotak untuk jalan-jalan sekitar pantai ya hitung-hitung kali aja ketemu cewek-cewek pantai kan nah disana tiba-tiba si kotak ngomong eh ntar kalo ada cewek kita ajak kenalan kita bawa ke anak-anak nah saya pun mengiakan gak lama kemudian bener aja ketemu cewek ya kira-kira usianya ABG-ABG SMA lah kita kenalan tuh dan dia mau lalu kita ajak ke anak-anak kan yang lagi pada santai di tiker nah pas sampe di anak-anak mata mereka tuh kayak langsung seger kan karena ngeliat wadon penampilannya juga lumayan seksi terus anak-anak tuh kayak nanyain ke cewek itu kan neng sendirian temen-temennya mana oh ada ah di pondokan kalo mau yuk kita kesana nanti saya kenalin deh wah wah langsung semangat dong kita semua ya ibaratnya kucing ditawarin ikan asin kan langsung pada semangat nah jalan dah tuh kita ke pondokan yang itu cewek bilang sesampainya di pondokan bener aja kita ngeliat cewek cantik cantik banget disana kita disambut oleh tiga wanita cantik terus kita dijamu dengan makanan-makanan sampai akhirnya terjadilah kesalahan fatal temen saya kotak tiba-tiba ngabawa cewek itu ke dalam mobil wah gak beres kan ya tapi gimana ya namanya temen yaudah kita biarin aja kan kita gak tau mereka ngapain dan gak lama putra ngingetin yuk balik yuk udah mau maghrib nih yaudah yuk tapi saat itu kita kayak ditahan sama cewek-cewek itu ya karena kita emang harus pulang yaudah kita jalan aja terus kita ke mobil kan nah si kotak sama itu cewek kayak lemes gitu tampangnya pikiran saya bener nih anak pasti abis ngapa-ngapain nih ya ngapain lagi kan dalam mobil berdua yaudah kita masuk semua ke mobil tapi saat itu itu cewek mukanya kayak sedih kayak gak mau kita pulang apa mungkin kotak belum bayar ya hehehe ya kita balik tuh dalam keadaan setengah mabuk kan bahkan beberapa dari kami udah ada yang mabuk berat kita langsung balik ke Bekasi kan tanpa pamit dulu ke tempat agil karena tadi sebelum berangkat ke pantai kita udah pamit sekalian nah disinilah awal keanehan dan sesuatu yang saya tidak bisa lupa hingga sekarang saat perjalanan pulang kita kembali melewati jalur cikidang semula nampak biasa-biasa saja Ocul masih fokus dengan mobilnya sampai akhirnya kita mulai memasuki jalur hutan kala itu sayup-sayup suara azan maghrib berkumandang kami masih santai bercerita-cerita bercerita-cerita suatu kejadian-kejadian di pantai tadi kan sampai seketika saya mulai merasa mual saya meminta Ocul untuk memberhentikan mobil karena saking mualnya saya saya segera keluar tuh dari mobil dan kala itu saya muntah saya muntah saya muntah sangat banyak sekali begitu saya melihat sekitar kami sedang berada di perkebunan sawit lantas saya segera kembali masuk ke dalam mobil mobil pun kembali melaju kondisi badan saya mulai drop mungkin ada pengaruhnya juga dari alkohol yang saya minum lalu kuru memberi minyak angin untuk mengandakan rasa muar di tubuh saya tapi tubuh saya semakin tak haruan saya merasa dingin sekali sampai menggigil Ocul segera mematikan AC mobil tapi tiba-tiba tubuh saya kok menjadi panas lalu saya meminta berganti posisi dengan teman saya awalnya saya kan di tengah nah sekarang saya berada di pinggir di samping jendela mobil kaca mobil sudah terbuka karena AC dimatikan tapi tiba-tiba saya melihat jalanan begitu ramai semula jalanan itu sepi saya melihat banyak orang berlalu lalang seperti layaknya di sebuah pasar tapi orang-orang yang saya lihat itu begitu aneh mereka mengenakan pakaian jadul ada yang memakai pakaian jawa lurik dan ada juga yang mengenakan kebaya di sepanjang jalur saya terus melihat orang-orang yang silih berganti bahkan ada sekerumunan orang yang seperti sedang bertransaksi ya layaknya kayak di sebuah pasar lalu saya mulai ngerasa ini kayaknya gak beres deh tapi saya kembali berpikir positif ah mungkin saja ini halusinasi karena kondisi saya saat itu kan sedang mabuk ya kemudian kondisi tubuh saya semakin tak haruan tiba-tiba panas lalu langsung berubah menjadi dingin sekali sampai akhirnya kok penglihatan saya semakin lama semakin hitam dan lama-kelamaan lingkaran hitam itu menguasai pandangan saya dan kemudian penglihatan saya tuh semuanya hitam gelap tidak kelihatan apa-apa sebelum lanjut disini saya mau menceritakan pendangan teman saya yaitu Tri pada saat itu Tri merasa saya tuh udah gak beres saya mulai bertingkah aneh pada saat pendangan saya mulai hilang tiba-tiba disitu saya menunduk Tri yang memperhatikan saya lantas memberitahu yang lain saat itu saya merentangkan tangan kiri saya dengan jari melentik sedangkan tangan kanan saya menaku ke dada juga dengan jari yang melentik layaknya seorang penari kemudian kepala saya yang semula tertunduk tiba-tiba terangkat pelan dengan tetapan sayu melirik ke kanan kiri dengan gemulainya saya seakan menari teman-teman saya pun panik melihat tingkat saya yang sangat aneh kata Tri ini bukan Evan Evan tidak seperti ini sepertinya Evan terasukan Tri yang sedikit bisa dalam masalah seperti ini pun mencoba berkomunikasi dengan makhluk yang merasuki tubuh saya dengan tetapan sayu saya terus menari lalu Tri bilang pada saat itu saya mengatakan sesuatu seperti kalian sudah melanggar hukum tata kerama terutama teman kalian ... ... ... ... ... ... ... lu jangan ngelangun, ada tiga orang ada tiga orang di sini lu istipar, lu istipar aja lu pada aliflake, anas lu jangan ngelangun, pokoknya posisi lu cewe, cewe, cewe dua, dua, kacil, satu mana tuh karyo, cewe saya tadi ketawa itu, cewe dari siang, ya susah, kenapa sih tadi diunjek yang tadi diunjek yang tadi diunjek ini siapa? itu ayu, itu ayu itu ayu, itu ayu, itu ayu ram ini ramah lagi ini ramah lagi ini ditirin mobil belum iya jek, baca-baca terus, jek Allah Allah itu dia kalau Tante Tri, ini malah jadi kemasukan ya kemasukan Tante Tri tadi gua rangan-raksarik tadi, lu tau, satu kerjain gua Pelabuan Ratu Manteng Selatan gua bunyi-bunyiin iya, Pelabuan Ratu bisa bahasa Indonesia iya, ini lagi kemasukan ini sekarang jeng, anjing halo 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 Tante Tante ini, 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 ini itu kupingnya lu, lu deketin kupingnya lu deketin, biarin, dia kan biar kayu yang ngomong sama dia beneran, gua beneran keserupan enggak enggak, gua biar anak-anak gak panik gua udah tau, tadi makanya gua tiumin aja gua udah curiga kan tadi kejang-kejang tuh, bro kan tadi kejang-kejang tuh, bro enggak, enggak, diem dulu nih orang yang suruhkan diumumnya berat tadi itu berat gua angkat bertiga berat banget enggak, begini, Rik tadi pas kita keluar dari kantai tadi dium, udah diem halo Tante belum, belum ini om Eko udah, udah udah, udah sadar belum, belum belum sadar ya, belum masih, masih, masih nari ronggeng masih nari ronggeng nari ronggeng ini anjing gak ketemu-temu ujungnya ini kita enggak dikerjain selawannya katanya suruh nunggu 20 menit anjing anjing ini aja deh, gini ayu, ayu gak bisa masuk ke gua terus ini terus ini gimana roma enggak ah lagi di jalan nih roma nyaman kami maaf kalau misalnya kami kalau misalnya lampu lampu yang ada lampunya apa tuh roma yang ada lampunya di dalam eh roma 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 center yang tadi center mana Center, center Iya, ini lagi dipegangin Dia malah menari-nari sambil nyanyi Dia gimana? Gak mau jawab om Pada saat penglihatan saya mulai gelap Saat itu Saya mendengar suara gemerincing lonceng Dan tapak kuda Yang menderung dari arah belakang Saya masih dalam posisi terduduk Seperti antara sadar dan tidak sadar Hanya saja penglihatan saya semuanya gelap Entah dari mana munculnya Tiba-tiba saya melihat sosok wanita dengan gaun hijau Tinggi semampai Dengan rambut terulai panjang Di kedua sisinya Ada kedua laki-laki Seperti memegang kelana kuda Dan berdiri di atas kereta kuda yang sangat besar Saya melihat sosok wanita itu sangat cantik sekali Dengan hidung yang mancu dan bulu mata yang sangat lentik Bahkan ia menggunakan makota Makota itu terlihat sangat istimewa Saya hanya terpaku melihatnya Tidak terfikirkan apapun Tidak ada lagi rasa mual Tidak terasa lagi suhu badan yang semula sempat panas Lalu kemudian dingin Kala itu Saya masih sempat mendengar seseorang yang mengatakan Kalian sudah melanggar hukum tata kerama Dan juga permohonan-permohonan maaf dari seseorang Tapi saya tidak tahu itu siapa Lalu kemudian Saya seperti kembali berada di sebuah kejadian Yang saya dan teman-teman telah lakukan Di area pantai Mulai dari kami mabuk-mabukan Berkata yang tak seharusnya dikatakan Sampai kejadian mesum yang teman saya lakukan Saya seperti terus berputar-putar di dimensi itu Sementara itu Menurut pengakuan Tri dan yang lainnya Setelah saya menari-nari Kemudian saya terjatuh pingsan Lalu Ocul berkata Sepertinya di depan ada pemukiman warga Kemudian mereka menghampiri Dan berhenti di sana Mereka meminta pertolongan Saya digotong keluar dalam keadaan kaku Saya digotong ke sebuah pos ronda Dan di saat itu Menurut pengakuan teman-teman saya Saya mengalami kejang-kejang Bahkan sampai sempat tidak ada nafas Dan denyut nadi saya melemah Itu membuat semua teman-teman saya panik Lalu mereka membawa saya ke rumah-rumah warga setempat Tapi ketika mereka mengangkat saya Mereka tidak ada yang kuat Kata mereka Tiba-tiba tubuh saya berat Bahkan Ocul dan Putra Yang memiliki badan besar pun Tidak sanggup menggotong saya Teman-teman saya dan beberapa warga setempat panik Lalu mulai terlihat di lengan kiri saya Seperti membiru Warga setempat menyarankan teman-teman saya Untuk membawa saya ke rumah sakit segera Karena kondisi saya pada saat itu Sudah sangat lemah sekali Lalu dengan sekuat tenaga Teman-teman saya kembali menggotong saya ke dalam mobil Begitu semuanya masuk Ocul segera melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi Karena saking paniknya Sampai saat kemudian Terlihat pintu gerbang keluar jalur citarik Dan tiba-tiba Saya tersadar Dengan diawali tarikan nafas yang sangat panjang Setelah itu Teman-teman saya terkejut dengan kesadaran saya Lalu saat itu saya langsung berkata Alhamdulillah kita sudah keluar dari daerah kekuasaan mereka Tri yang lainnya pun berkata Apa maksud semua ini? Lalu saya menjelaskan kepada mereka Perihal perjalanan spiritual yang saya alami Tentang sesosok wanita cantik dengan kereta kudanya Mereka tidak senang atas perlakuan kita Buang semua benar-benar maksiat yang ada di mobil Kita semua segera membungkus barang-barang itu Dan Kuru menemukan kantong plastik Yang merisikan tisu dan cairan putih Ini punya siapa? Kotak pun menjawab Itu miliknya Wah gak beres Lantas semua barang-barang itu dibuang Tapi tiba-tiba Saat itu saya kembali tersadarkan diri Entah jam berapa Tiba-tiba saya tersadar Dan saat itu Saya sudah berada di rest area Yang di depannya ada tempat-tempat makan Saya melihat di dalam mobil Teman-teman saya sudah tidak ada Lantas saya keluar Dan teman-teman saya sedang berisir rahat di sebuah tempat makan Mereka melihat saya dengan Masih sedikit takut Lalu saya dan mereka berbagi cerita masing-masing Dengan sudut pandang masing-masing Apa yang mereka lihat ke saya berbanding terbalik dengan apa yang saya alami Teman-teman saya masih terheran-heran dengan saya yang bisa menari Dan bernyanyi tembang Sunda Singkat cerita Kami semua kembali masuk ke mobil Dan langsung tancap gas Menuju rumah kami di Bekasi Sesampainya di sana Kami langsung menghadap ke ayahnya Bopung Ayahnya Bopung ini seorang ustad Kami menceritakan kejadian ini Dan beliau memarahi kami semua Karena sudah larut malam Kami langsung kembali ke rumah masing-masing Yang kebetulan Kami semua satu komplek Kembalinya kami ke rumah Bukanlah akhir dari kisah ini Pagi harinya Setelah semalam kami mengalami kejadian dasyat Handphone saya berpunyi Ternyata Itu panggilan masuk dati ragil Sang pengantin baru Saat itu Dia juga sudah kembali ke rumahnya di Bekasi Lalu dia berkata Sinifan ke rumah Ada Uwa Ibunya Kubil Saya pun langsung bergegas ke sana Kebetulan rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah saya Nah Sesampainya di rumah ragil Di sana sudah ramai Ada Novi Istrinya Dan juga saudara-saudaranya Ketika saya baru sampai di depan pintunya Ada salah satu dari saudara ragil Yang menatap saya dengan sangat fokus Lalu tiba-tiba Orang itu berkata Ternyata dia masih ada Saya yang bingung Dengan maksud ucapan beliau Pun hanya terdiam Dan ternyata Kabar perjalanan kami di jalur Cikidang Sudah menyebar luas di komplek saya Saat itu Saya diminta untuk menceritakan Kejadiannya sedetail detailnya Lalu saya pun menceritakan semuanya Setelah bercerita Terdengar azan zuhur berkumandang Saya pun segera ke masjid Untuk melakukan sholat zuhur Tapi anehnya Ketujuh teman saya yang lain juga pergi ke masjid Padahal Sebelumnya mah Boroboro Ini kejadian yang langkah Yang saya jumpai saat itu Setelah itu Saya pulang ke rumah Dan disana Entah dari mana asalnya Saya kembali melihat Orang-orang dengan pakaian yang jadul Padahal Di daerah itu Saya kembali melihat hal-hal yang aneh Akhirnya Ibu menyuruh saya untuk tidur bersama-sama Dengan adik-adikku Dan juga ibuku Kami tidur sekamar Dan saya pun tidur di tengah-tengah mereka Entah jam berapa Menurut kesaksian ibuku Saya yang sedang tertidur Saya yang sedang tertidur Tiba-tiba terduduk Tapi masih dalam keadaan tertidur Ibuku melihat Saya yang tiba-tiba terduduk Lalu merentangkan tangan Dengan jari yang melentik Sedang yang satunya Menekuk di dada Kemudian saya menari-nari Sama persis Seperti yang teman-teman saya lihat sebelumnya Ibuku dan adik-adikku terbangun Dan hanya terdiam Yang melihat tingkahku yang aneh Ibuku pun berkata Maaf Kamu siapa Sayang saat itu tidak merasakan apa-apa Ibuku bilang Saya melirik ke arahnya Dengan senyuman yang menyeramkan Melihat saya yang menyeramkan itu Ibu dan adik-adikku pun Berhamburan keluar dari kamarnya Saat itu Ibuku segera memanggil ayahnya Bopo Untuk mengusir makhluk yang ada di tubuhku Setelah ayahnya Bopo datang Dia pun menyarankan Untuk mengadakan doa bersama Selama tiga hari tiga malam Supaya benar-benar bisa mengusir makhluk itu Malam pertama Diadakannya doa bersama di rumah saya Waktu itu Saya dalam keadaan sakit Tubuh saya terasa panas Seakan Seperti ada sesuatu yang bergejolak Di dalam tubuh saya Kala itu Saya hanya terduduk Di pojok Di depan kerumunan orang-orang Yang sedang berdoa bersama Tapi terlama Perlahan tubuhku menjadi lemas Lalu Pandanganku kembali hilang Menurut pengakuan dari ibuku Saat itu Ia kembali melihat saya menari-nari Lalu Di tengah-tengah itu Menurut kesaksian banyak orang Saat itu Saya berbicara Dalam keadaan menari Dengan bahasa Sunda halus Kurang lebih Perkataannya seperti ini Leres Tiasa nyangking Murang kali iya Leres Tapi tiba-tiba Tri menjawab Leres Yang artinya Sosok itu Ingin membawa saya Dan Tri seperti Mempersilahkan Disitu Tri sama sekali Gak tahu Karena Dia adalah Kelahiran Semarang Dan tidak paham Betul bahasa Sunda Ibuku yang mendengar Pembicaraan Tri Pun segera menasih hati Tri Jangan sembarangan Berucap kamu nak Kalau tidak tahu artinya Akan berakibat Sangat fatal Lantas Tri pun menyesali Perkataannya Doa pun terus Dipanjatkan Sampai akhirnya Saya terjatuh Pingsan Dalam Keadaan tersenyum Lalu Saya dibawa ke kamar Tidurku Malam kedua pun Demikian Ibu Ibu dan adik-adikku Masih melihatku Menari-nari Hari kedua Jam Sebelas siang Saya kembali melihat wanita itu Wanita itu Sedang berada Di ruang tamuku Dengan posisi duduk Memakai mahkota yang sangat berkilau Saya pun terdiam Terdiam kaku Tak bisa berbuat apa-apa Lalu Terdengar ucapannya Yang mengatakan Sebentar lagi Mendengar perkataannya Saya pun semakin takut Sekujur tubuh saya bergetar Tapi Tak bisa bergerak Lalu Wanita itu menatap saya Dengan pandangan yang sayuk Kemudian Tersenyum Saya yang benar-benar Tidak bisa berbuat apa-apa Saat itu Hanya bisa berpasrah Lalu Beberapa menit Kemudian Wanita itu Tiba-tiba Menghilang Saya pun langsung Terjatuh lemas Seolah tak percaya Kalau wanita itu Berada di rumah Sampai malam ketiga Berlanjut doa bersama Saat itu Tidak terjadi apa-apa Doa pun terus Dipanjatkan Karena itu adalah Malam terakhir Alhamdulillah Saya sudah tidak lagi Menjumpai sosok Dari wanita itu Malamnya pun Ibu dan adik-adikku Sudah tidak lagi Melihat saya yang menari-nari Tidak ada lagi Kejadian-kejadian aneh Yang saya alami Mungkin Ini semua berkat Kekuatan doa bersama Selama Tiga hari Tiga malam Dan Sampai sekarang Semua sudah kembali normal Walaupun Sesekali Masih terlintas Bayang-bayang masa itu Banyak pelajaran Yang saya ambil Mungkin juga buat kalian Bahwa Menjaga tata kerama itu Sangat Sampai sekarang Picep Sampai sekarang Sampai 68 Banyak pelajaran Tidak Sampai 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 Sampai